Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Salam sejahtera Malaysia. Pagi yang indah ini, saya ingin berkongsi dengan kamu satu kenyataan, satu berita yang sahih. Dan saya melihat setelah saya baca beberapa berita ini, berita ini menyampaikan satu mesej ataupun sebuah maksud tersirat daripada berita yang disampaikan ini. Sudah pasti selepas pilihan raya umum ke-15 yang berlangsung pada minggu lalu dan kita sudah pun mendapat, kita sudah pun terima keputusan yang sangat luar biasa dan memang sudah dijangka. Perdana Menteri ke-10, Datuk Sri Anwar Ibrahim daripada Pakatan Harapan. Itu sudah pasti kita dapat menjangkakan sebab Pakatan Harapan telah mendapat kerusi paling banyak dalam PRU-15. Telah memenangkan kerusi paling banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terdapat beberapa berita susulan selepas kemenangan PRU-15 daripada Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional 73 kerusi dan juga Barisan Nasional. Jadi apa nasib dengan beberapa ahli politik di Malaysia yang kita lihat memang sangat berpengaruh tetapi pada pilihan raya umum ke-15 langsung tidak menang satu kerusi pun. Sudah pasti mengejutkan kepada rakyat Malaysia dan mungkin rakyat Malaysia juga sudah menjangka bahwa Tun Mahadir memang tidak lagi layak bertanding dalam PRU, mana-mana PRU selepas era Tun Mahadir sudah tamat. Maksud saya sudah tamat selepas Mahadir tidak lagi berpengaruh seperti yang dahulu. Walaupun kita tetap respect Mahadir sebagai The Genius One ataupun Legend di Malaysia ahli politik yang legend di Malaysia. Legendary political. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, saya dapat melihat beberapa petanda. Selain daripada Tun Mahadir yang mungkin akan letak jawatan, saya juga mendapat petanda bahwa Zaid Hamidi juga mungkin, mungkin akan letak jawatan juga ataupun mempunyai satu desakan daripada Amno sendiri untuk beliau letak jawatan. Hari ini saya dapat membaca beberapa berita yang mungkin meyakinkan saya bahwa Zaid Hamidi dan juga Tun Mahadir mungkin boleh letak jawatan bila-bila masa saja. Menuruti berita MKT Amno, Dewan Tertinggi BN putus halatujuh parti, bukan lagi pemimpin tertentu. Daripada BH Online, melalui tajuk ini saja kita sudah boleh menjangka apa yang berlaku dalam barisan nasional. MKT Amno, Dewan Tertinggi BN putus halatujuh, bukan lagi pemimpin tertentu. Rundingan BN dengan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, kita sudah tahu keputusannya BN memihak kepada Pakatan Harapan. Hasilnya yang sudah dibawa ke mesyuarat Majelis Kerja Tertinggi Amno disusuli mesyuarat Dewan Tertinggi BN. Jadi, selepas mesyuarat ini, di dalam mesyuarat ini, kita sudah tahu, selepas mesyuarat ini, keputusannya BN dan BH membentuk kerajaan perpaduan. Namun, apa yang terjadi dalam mesyuarat ini, itu yang ramai tidak tahu dan saya ingin kongsikan kepada Anda. Sumber yang dipercayai memaklumkan, proses seterusnya adalah membentangkan keputusan daripada dua mesyuarat terbabit kepada semua 30 ahli Parlimen BN, walaupun kita sudah tahu keputusannya. Dan apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda, jabatan kuasa itu yang dianggotai timbalan. Timbalan, bukan Presiden. Timbalan Pengurusi Barisan Nasional yang juga timbalan Presiden Amno, Datuk Sri Muhammad Hassan, Setiausaha Agung BN, Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Qadir, serta Perdana Menteri Sementara merangkap Naib Presiden Amno, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Sementara pada ketika itu. Ketua Parti Kooponen, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Presiden MCA, Datuk Sri Dr. W. Kasyong, Timbalan Presiden MIC Datuk M. Saravanan, dan Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, Datuk Ata Josep Kurup, turut menganggotai jawatan terbabit. Semasa proses, Datuk Sri Ismail Sabri tidak dilibatkan, dan rundingan Ahmad dengan Perikatan Nasional tidak dihadiri Datuk Sri Ahmad Zahid. Nah, sekali lagi ya. Semasa proses rundingan dengan PH, Datuk Sri Ismail Sabri tidak dilibatkan, dan rundingan dengan Perikatan Nasional pada hari itu, tidak dihadiri Datuk Sri Ahmad Zahid Amidi, karena beliau demam. Nah, karena beliau demam. Sebaliknya diketuai Datuk Sri Muhammad Asan. Perunding-perunding yang dilantik ini tidak boleh buat keputusan. Semua keputusan akan ditentukan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Dewan Tertinggi BN. Datuk Sri Muhammad Asan akan bawa mesyuarat MKT UMNO itu untuk pandangan MKT. Jadi, setelah kita melihat berita ini, isi berita ini, Zahid Amidi pun tidak datang ke meeting, dan juga MKT UMNO, Dewan Tertinggi BN, putus halat 7 parti, bukan lagi pemimpin tertentu. Ini sangat mengejutkan. Itu petanda bagi Zahid Amidi. Dan kita juga, kita juga dengar berita baru-baru ini bahwa Zahid Amidi disedasak oleh parti-parti komponen daripada barisan nasional. Yaitu daripada MIC, kalau saya tak silap, mendesak Zahid Amidi untuk letak jawatan sebab tidak lagi sehaluan, tidak lagi sependapat. Jadi, kita dapat melihat sini apa status Zahid Amidi selepas ini? Adakah beliau akan letak jawatan atau bagaimana? Jadi, untuk Mahadir pula, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, apa kenyataan Mahadir selepas kalah teruk, habis dalam PRU 15 ini? Bukan itu saja, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, malahan anaknya juga, Mukris Mahadir juga tewas di Jerlung. Kalau saya tak silap, memang di Jerlung. Jadi, berita daripada sinar harian pula, kenapa meyakinkan saya, Tuan Mahadir akan meletak jawatan karya politiknya. Tuan Mahadir, mahu, tumpu, tulis sejarah, aktiviti negara. Jadi, kita dapat melihat, mungkin Mahadir lepas ini, akan benar-benar letak jawatan, setelah, membuat kenyataan begini. Beliau mahu, tumpu, fokus dengan menulis sejarah dan juga aktiviti negara. Selepas beliau tewas pada PRU ke-15, pengurusi, Parti Pejuang Tanah Air, Tuan-Tuan Mahadir, Muhammad akan memberi tumpuan, kepada penulisan berkaitan, sejarah dan aktiviti dalam negara. Maksudnya, beliau mungkin tidak akan lagi, menyertai mana-mana, aktiviti politik, program politik, ataupun mungkin tidak lagi akan bertanding. Tapi, kita tidak tahu, segala-galanya boleh berlaku. Beliau yang gagal mempertahankan, kerusi Parlimen Langkawi, berkata, banyak peristiwa yang berlaku, dalam negara, belum pun direkodkan, termasuk ketika zaman British. Sekali lagi, ini pun satu info yang menarik, yang Anda perlu tahu. Beliau, Mahadir yang gagal, mempertahankan kerusi, Parlimen Langkawi berkata, mengeluarkan satu kenyataan, yang mengejutkan. Sebenarnya, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, rupanya banyak peristiwa, yang tidak tertulis dalam buku, tidak tertulis dalam sejarah. Jadi, mungkin ini adalah motif, Tuan-Tuan Mahadir, selepas beliau kalah, beliau ingin fokuskan, untuk bahagian ini. Banyak peristiwa, yang berlaku, dalam negara, belum pun direkodkan, termasuk ketika zaman British. Saya juga terbuka, untuk temuduga, oleh penulis, Ujar Mahadir, di Facebooknya. Pada pilihan, Raya Umum ke-15, Dr. Mahadir, antara 369, calon kerusi Parlimen, yang hilang, uang deposit, selepas memperoleh undi, kurang, 1.8 daripada jumlah, keseluruhan undi. Beliau yang juga, pengurusi penajah GTA, hanya memperoleh, sebanyak 4.566 undi, daripada keseluruhan, 48.123 undi, dalam pertandingan, 5 penjuru. Jadi, Tuan-Tuan dan Puan-Puan semua, adakah selepas ini, Mahadir, akan letak jawatan juga, apa pendapat Anda? Dan juga Zairamidi, dan Mahadir, adakah mereka berdua, akan letak jawatan. Namun, saya melihat di sini, Mahadir, adalah yang terdekat, untuk letak jawatan. Dan yang paling menariknya, yang saya ingin kamu ingat juga, beliau berkata, banyak peristiwa, yang berlaku dalam negara, belum pun direkodkan, termasuk ketika zaman British. Jadi, kita menantikan, apa tulisan Mahadir seterusnya, dan berita-berita terkini, Politik di Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini, untuk info seterusnya.